setelah masuk ya setelah masuk teman-teman langsung masuk di menu daftar bantuan masuk di menu daftar bantuan disini kebetulan untuk baik sebelum lanjut ke video jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel operator pendidikan ofisial yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan ya satu informasi yang tentunya informasi disini sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman operator dan oleh teman-teman kepala sekolah ataupun pengelola lembaga di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang tentunya ini menunggu untuk daftar penerima bantuan BOP Oke sebelum masuk ke tutorialnya dan informasinya bagi teman-teman yang belum subscribe mohon tekan tombol subscribe nya dan tanda loncengnya juga agar selalu mendapatkan notifikasi dari video yang akan saya upload selanjutnya dan bagi teman-teman yang sudah subscribe mohon di share ke teman-teman kalian dan sosial media kalian agar informasi ini terus berluas ke teman-teman operator seluruh Indonesia Oke kita langsung masuk di informasinya terlebih dahulu ya Oh kita langsung masuk di informasinya terlebih dahulu yang mana Oh kita masuk di tutorialnya terlebih dahulu ya kita cek untuk penerima bantuan BOP ya untuk pondok pesantren kita langsung masuk login menggunakan akun salah satu lembaga kita langsung login ya sebentar kita langsung login ke pondok pesantren ya kita reload sebentar oke kita langsung masuk di pondok pesantren setelah masuk ya setelah masuk teman-teman langsung masuk di menu daftar bantuan masuk di menu daftar bantuan disini kebetulan untuk lembaga ini tidak mengajukan bantuan untuk bantuan inkubasi pesantren Biasiswa pesantren Biasiswa santri dan BOP pondok pesantren Hai jadi untuk Hai untuk lembaga ini tidak mengajukan ya Hai dan dan beginilah cara mengecek daftar bantuan tersebut Oke kita langsung masuk di informasinya ya Hai yang mana informasi disini sudah dikeluarkan ya pada tanggal 27 Juni kemarin yang mana dalam surat edaran tersebut ataupun surat keputusan tersebut sudah terdapat beberapa nama lembaga yang sudah masuk daftar nominasi pemberi bantuan tersebut yang mana dalam surat keputusan pejabat pembuat komitmen bidang pendidikan agama dan keagamaan Islam kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung dengan nomor 217 A tahun 2022 tentang penerapan penerima bantuan operasional pendidikan pondok pesantren tahun anggaran 2022 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa pejabat pemberi komitmen bidang pendidikan agama dan keagamaan Islam kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung disini bahwa untuk menimbang bahwa untuk penyaluran bantuan operasional pendidikan BOP pondok pesantren pada tahun anggaran 2022 perlu menetapkan Satuan Pendidikan Pesantren berbentuk pengkajian kitab kuning sebagai penerima bantuan operasional pendidikan pondok pesantren tahun anggaran 2022 dan disini yang B bahwa Satuan Pendidikan Pondok pesantren berbentuk pengkajian kitab kuning sebagaimana ternyatum dalam lampiran keputusan ini telah diverifikasi dan divalidasi sebagai ketentuan dan keputusan Direkturat Jenderal Pendidikan Islam nomor 7323 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan BOP pesantren dan pendidikan keagamaan Islam dalam instansi vertikal Kementerian Agama tahun anggaran 2022 dan dapat ditapkan sebagai penerima bantuan operasional pendidikan BOP pondok pesantren tahun anggaran 2022 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud untuk huruf A perlu menetapkan keputusan penjabat pembuat komitmen di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam wilayah kantor Kementerian Agama Provinsi Lampung penetapan penerima bantuan operasional pendidikan BOP pondok pesantren tahun anggaran 2022 yang mana kita teman-teman silahkan untuk file-nya di download di link deskripsi nanti ya untuk file tersebut memutuskan 1. menetapkan satuan pendidikan pondok pesantren berbentuk pengkajian kitab kuning sebagai penerima bantuan operasional pendidikan pondok pesantren tahun anggaran 2022 sebagai tercatum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini bantuan operasional pendidikan pesantren tahun anggaran 2022 berdasarkan perjanjian antara pejabat buat komitmen dengan penerima bantuan sebagaimana dimaksud didiktum ke-1 bentuk tujuan dengan anggaran tata kelola pencairan memanfaatkan ketentuan perpanjakan pertanggungjawaban dan ketentuan sanksi bantuan operasional pendidikan pondok pesantren pada tahun anggaran 2022 sebagai dimaksud dan diktum ke-1 mengacu pada ketentuan dalam keputusan Direkturat Jenderal Pendidikan Islam nomor 7323 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan BOP pondok pesantren dan pendidikan keagaman Islam pada instansi vertikal kementerian agama takun anggaran 2022 keempat dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 disalurkan langsung ke rekening penerima bank penerima bantuan kelima segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari penetapan keputusan ini dibuatkan pada daftar isian pelaksana anggaran DIPA SPD PAH nomor segian tanggal 17 November 2021 mata anggaran MAK pondok pesantren keputusan ini berlaku tahun anggaran 2022 ditapkan di Bandar Lapung pada tanggal 22 Juni 2022 tertanda tangani dan disini adalah lampiran-lampiran yang mana lampiran tersebut sudah ditapkan keputusan penjabat komitmen di bidang pendidikan keagaman Provinsi Lampung nomor 217A tahun 2022 tentang penetapan penerima bantuan operasional pendidikan pondok pesantren tahun anggaran 2022 penerima bantuan penerima bantuan operasional pendidikan atau BOP pada pesantren tahun anggaran 2022 terdapat saya sebutkan untuk jumlah-jumlahnya dan untuk daftar-daftar namanya sekitar 46 pondok pesantren yang sudah mendapatkan bantuan operasional pendidikan pada tahun anggaran 2022 yang mana memakan biaya sebesar 920 juta rupiah berarti ini menghabiskan dana sekitar 920 juta rupiah 920 juta disini adalah sebagai nama-nama diantaranya pondok pesantren nasihul pondok pesantren al-sihab dan pondok pesantren lainnya yang nanti akan saya taruh di link deskripsi untuk daftar-daftar nama tersebut mungkin untuk informasi dan tutorial kali ini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman operator silahkan taruh di link deskripsi dan untuk komentarnya ditunggu di link komentar oke mungkin untuk informasi kali ini saya akhiri ya dan tunggulah informasi-informasi menarik dari channel ini tentunya mengenai bantuan BOP yang akan terus saya update dan informasikan pada pada video yang akan saya upload selanjutnya sebelum saya akhiri bagi teman-teman yang belum subscribe mohon tekan tombol subscribe nya dan yang sudah subscribe mohon di share ke teman-teman kalian dan sosial media kalian akhirnya dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati